Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya Ahmad Tegustian oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya pembuatan mockup ya menggunakan software ataupun aplikasi photoshop disini saya menggunakan photoshop versi cc 2019 tapi ini bisa kalian aplikasikan ke photoshop versi yang ada di bawahnya ya oke baik tanda berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya baik teman-teman disini ya langkah yang pertama tentu kalian harus memiliki sebuah objek ya tentu formatnya harus png seperti ini saya kasih contoh nah ini kan png ya objek ataupun gambar yang ingin kalian buat mockup dan jika kalian ingin belajar nanti saya juga akan share ya share mockup saya ini di link deskripsi kalian tinggal download saja oke baik disini langkah yang pertama ya kalian tarik rule ya ataupun penggaris ini kalian munculkan dengan keyboard jika belum ada dengan keyboardnya ctrl plus R oke ya langsung aja kita tarik sebuah rule tariknya di bagian sini nah ini ini ya di bagian putih pojoknya sini oke ya sudah ya kalian atur seperti itu dulu oke nah oke jika sudah kalian atur seperti ini rule nya ya kalian perhatikan kalian samakan jika sudah kalian atur seperti ini ya kalian pergi ke bagian sini ya rectangle tool disini saya menggunakan contohnya rectangle tool ya rectangle lalu kalian buat kotak ya ataupun buat rectangle seperti ini nah ini ya sudah kalian ubah modenya ini masih normal kalian ubah ke bagian multiply sudah dan untuk warna kalian bisa custom sesuai keinginan kalian ya karena ini nanti juga bisa diubah gitu disini misal saya beri warna ini lah nah ini sudah oke semisal warnanya ini ya semisal lalu jika sudah seperti ini di bagian rectangle ini ya layar rectangle kalian klik kanan pilih convert to smart object ya convert to smart object kalian klik itu ya jika sudah kalian tekan ctrl T pada keyboard lalu kalian atur bagian siku ataupun pojok sini ya kalian geserkan ke sini nah ini ya ini geser ke sini caranya kalian tahan ctrl pada keyboard kalian tahan ctrl lalu kalian seret nah seperti ini oke yang atas juga kita cek nah jika sudah ya ini mungkin sudah ya seperti ini nah oke jika sudah kita akan bengkokkan bagian bawahnya ini ya agar tertutup menutupi bagian yang tersisa ini di bagian warp sini kalian klik bagian warp nah warp sudah lalu kalian tarik ya seperti ini ya kalian atur sampai bagian putihnya itu tertutup semua oke nah jika sudah seperti ini ini kalian bisa tekan checklist ya lalu klik kanan pada bagian rectangle lalu kalian pilih red clipping mask nah sudah seperti ini ya nah ini sebenarnya mockupnya sudah jadi ya sudah jadi kita tinggal menggunakannya ataupun mengaplikasikannya caranya untuk menggunakannya kalian klik dua kali ya klik dua kali pada bagian rectangle nya ya di bagian gambarnya klik dua kali nah sudah seperti ini ya ini untuk cara penggunaannya kalian bisa isikan di bagian kotak ini misal ya saya isikan sebuah rectangle seperti ini kalian bisa perhatikan seperti ini ya saya kasih stroke ataupun outline nya nah ini kalian nanti perhatikan ya oke jika sudah kalian bisa tekan ctrl s nah lalu kalian buka lagi yang tadi nah maka dia akan bentuknya mengikuti ya mengikuti daripada bentuk objek ataupun glass nya tadi jadi dia akan melengkung disini ya melengkung ini kan kalian bisa perhatikan ya disini tetap lurus tapi disininya dia akan melengkung ya dan untuk mengubahnya ya kalian tinggal ubah semisal kita ubah warnanya ya kita klik dua kali disini ya kita ubah saja nah misal ini oke jika sudah kalian bisa klik oke dan untuk objeknya kita ubah juga ya semisal kita gunakan apa gitu custom shape sini gambar inilah semisal nah ini sudah kita berwarna putih ya kita geserkan sudah ya semisal seperti ini kita tekan ctrl s lagi ctrl s nah maka dia akan berubah seperti ini oke dan untuk untuk isi ya isi tengah ataupun objeknya ini kalian bisa isi juga menggunakan sebuah text ya type tool seperti ini jadi untuk isi ya ataupun gambar pada mockup oke gambar pada mockup ini bisa kalian isikan secara custom sesuai ide dan kreativitas kalian ya sesuai keinginan kalian gitu jadi intinya yang penting jika sudah seperti ini kalian tekan ctrl s gitu ya ctrl s nah sudah kalian coba lihat nah seperti ini sudah jadi ya oke semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk kalian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati